Berpolitik gak sih? Karena kita kangen Pak Ahok, ya kelapa gitu. Nah, kenapa sih Pak akhirnya Bapak terjun lagi, berpolitik lagi? Apa gak kapok, Pak? Ini berarti kurang kenal saya Serpi Badi. Karena temen saya, temen saya udah bilang nih, gue itu pada orang bingung, berarti dari komisaris yang lain aja, belum kenal lama udah bisa tebak. DNA model Ahok mah gak mungkin gak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia gak perang? Nah, terus temen-temen nih, terus temen-temen bilang, Hok, kita ini umur udah 57 nih, lu jangan cari musuh lagi. Terus saya bilang, dari dulu aku gak pernah cari musuh, asli dari kecil gak pernah cari musuh. Bener, cuma musuh suka menemuin saya masalahnya. Itu masalahnya. Itu aja sih, saya pikir akhirnya kenapa? Saya udah mau berhenti waktu, saya aktif di politik kok, saya kan pegang kartu PDI Perjuangan ya. Dari keluar saya pegang PDI Perjuangan, karena banyak orang berpikir, aku PSD. Iya nih, ini gak masalah nih. Gak bener kok. Karena PDI itu punya saham sepertiga persen disitu nih. Kayak company ini kan. Jadi saya bilang, waduh. Kenapa saya akhirnya putuskan, termasuk di politik. Ini ada kutipan dari Martin Luther King Jr. yang saya paling suka. Saya tempel di timbing rumah saya. Kenapa hadirnya itu? Martin Luther King Jr. itu aktivis kulit hitam yang memperjuangkan kesetaraan hak di Amerika ya. Dia terus begini. Power without love is reckless and abusive. Yang bahasa Indonesia kira-kiranya. Kekuasaan kalau tanpa cinta itu masih kasar semburang. Tapi cinta di sini, saya terjemahkan cinta negara, cinta rakyat. Pejabat kalau mau bangun negeri ini, mau jadi pejabat, harus ada hati cinta negara, cinta rakyat. Tapi kalau punya hati cinta negara, cinta rakyat, gak punya kekuasaan, itu namanya sentimental dan kurang darah. Gue gak pengen kurang darah dong. Masa aku jadi kurang darah. Lalu apa intuitenya? Kekuasaan di posisi terbaik itu apa dong? Dia cinta mengimplementasikan tuntutan keadilan. Keadaan sosial. Keadaan keadilan, justice di posisi terbaik itu apa? Menggunakan kekuasaan untuk mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menghentang cinta negara, cinta rakyat. Jadi itu dasar kenapa saya tetap mau masuk di politik dan tetap saya harus bersikap seperti itu. Di BUMN pun.